Intro Sebanyak 25 dari 40 personel tenaga kesehatan TNI tiba di Abu Dhabi UEA sekitar pukul 05.00 waktu setempat Dan langsung disambut oleh Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab H.E. Husin Bagis dan Atase Pertahanan RI di Abu Dhabi Brigjen TNI Muhammad Irawadi Jumat 9 Agustus 2024 Tim Nakes TNI tahap pertama yang melibatkan 25 personel ini Selanjutnya diberangkatkan dari Abu Dhabi menuju El Aris Mesir dengan menggunakan pesawat angkatan udara UEA berjenis Boeing C-17 Global Master III pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 dan tiba pukul 10.00 waktu setempat Direncanakan 15 personel Nakes TNI berikutnya akan diberangkatkan pada tahap kedua sesuai perkembangan situasi keamanan Setiba di El Aris, 25 personel Nakes TNI yang dipimpin oleh Kolonel CKMDR Adre Pasmawi SPB yang sehari-hari menjabat sebagai SMF Dokter Umum 1IG DRS PA di Gatot Subroto ini Langsung menuju RS Terapum untuk melaksanakan briefing keselamatan dan orientasi awal Pada hari Minggu 11 Agustus 2024, Nakes TNI melaksanakan kegiatan briefing dan orientasi lanjutan di RS Terapum di El Aris, Mesir Kegiatan orientasi berupa peninjauan fasilitas RS Terapum El Aris seperti ruang farmasi, perawatan, peralatan radiologi X-ray, sarana rehabilitasi medis, dan fasilitas lainnya Nakes TNI juga mulai mengecek sejumlah pasien yang sedang menjalani perawatan dan rehabilitasi di RS Terapum tersebut RS Terapum di El Aris sudah beroperasi sejak bulan Februari 2024 dan telah merawat lebih dari 3.700 warga Palestina yang menjadi korban akibat serangan Israel Sebelumnya, Mahan Prabowo sempat memberikan pembekalan kepada 40 Nakes TNI yang berangkat untuk misi kemanusiaan Gaza, Rabu 7 Agustus Kehadiran Nakes TNI diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap warga yang terdampak konflik dan sekaligus sebagai wujud komitmen Indonesia dalam mendukung kemanusiaan di wilayah tersebut Terima kasih